Intro Selamat siang pemirsa saat ini Anda sedang menyaksikan Baris Krim Today pukul 11 waktu Indonesia Barat Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi, kesehatan, perdagangan, dan beberapa sektor lainnya Dalam hal ini Polri khususnya Direkturat Tindak Pidana Tertentu beserta instansi terkait melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum Karhutlah pada tahun 2020 Dan telah kami rangkum dalam Baris Krim Today kali ini Karhutlah terjadi lantaran beberapa faktor, salah satunya faktor alam seperti petir, lelehan gunung api, dan gesekan antar pepohonan Namun di Indonesia penyebab Karhutlah didominasi oleh perbuatan manusia demi menghemat biaya dengan cara cepat Biasanya lahan dan tanaman yang tidak produktif sengaja dibakar untuk mendapatkan klaim asuransi Memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh Karhutlah dan memperhatikan instruksi Presiden yang dikeluarkan melalui Impress No. 3 tahun 2020 Tentang penanggulangan Karhutlah dan pernyataan Presiden dalam ratas di Istana Merdeka 23 Juni 2020 Pada tahun 2020 Polri bersama instansi terkait dan para stakeholder telah melakukan beberapa upaya dalam rangka terjadinya Karhutlah Seperti membangun menara pantau untuk mengawasi titik-titik api yang ada Tercatat sebanyak 250 menara yang telah dibangun pada tahun 2020 di enam wilayah polisi daerah yang rawan Karhutlah Selain itu juga dilakukan pembangunan kanal dan embung untuk membatasi meluasnya Karhutlah Serta mengatur dan menampung suplai aliran air hujan Pada tahun 2020 Polri beserta pemerintah setempat dan stakeholder lainnya telah membangun kanal sebanyak 20.098 dan embung sebanyak 1.575 pada enam polda rawan Karhutlah Selain melakukan pembangunan Polri beserta stakeholder terkait melaksanakan patroli guna menciptakan rasa diawasi Bagi para pelaku Karhutlah serta memonitoring titik panas Hal ini dilakukan dengan mengamati dinamika perkembangan titik panas Ada pun beberapa sosialisasi Karhutlah ditujukan kepada para pengusaha, masyarakat beserta pemerintah daerah Pendekanan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mematuhi hukum Sedangkan kepada para pengusaha beserta pemerintah daerah untuk melakukan upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran Dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai Menggunakan Dana Corporate Social Responsibility atau CSR Dan membentuk Brigade Pengendalian Karhutlah pada tingkat kelurahan sampai provinsi Serta membuat maklumat atau pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat oleh Polri bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam rangka mencegah terjadinya Karhutlah Selain melakukan upaya yang konvensional, beberapa polda telah meluncurkan aplikasi pengaduan masyarakat terkait laporan kebakaran hutan dan lahan Di jajaran polda Sumatera Selatan meluncurkan aplikasi yang bernama Lancang Kuning Yang berfungsi untuk menerima laporan dari pengguna aplikasi terkait karhutlah dan memilih informasi yang diterima Kemudian ditindak lanjut dengan eksekusi pemadaman Jajaran polda Kalimantan Tengah bersama berbagai mitra seperti pemadam kebakaran ambulan serta BPBD Meluncurkan aplikasi bernama Hanya Kuen Musuh dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi terkait titik api Di polda Kalimantan Selatan juga meluncurkan aplikasi yang sama dengan nama Bekatan atau Berantas Kebakaran Hutan dan Lahan Polda Kalimantan Barat juga meluncurkan aplikasi yang serupa diberi nama Bongkar Yang dikembangkan oleh Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat Sementara itu di wilayah Jambi, Polda Jambi bekerja sama dengan pihak perkebunan untuk memasang kamera CCTV di wilayah perkebunan dengan tujuan untuk mendeteksi kebakaran Hasil rekaman CCTV tersebut dapat diakses dalam aplikasi asap digital Selain itu, Baris Krim Polri juga membangun Geospatial Analytic Center yang berfungsi untuk memonitoring titik panas, pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum terkait karhutlah Dari segi penegakan hukum, Polri membentuk Satgas Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan Serta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penerapan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan Dari segi penegakan hukum, Polri membentuk Satgas Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan Serta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penerapan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan Luas hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2020 sesuai perkara yang ditangani Polri, seluas 535,84 hektare dan bila dibandingkan dengan tahun 2019, seluas 15.705,14 hektare maka terjadi penurunan seluas 15.169,3 hektare atau turun sekitar 2,84 persen Untuk penegakan hukum pada tahun 2020, kasus kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan dibanding tahun 2019 Tercatat selama tahun 2020 ada sebanyak 131 kasus kebakaran hutan dan lahan dibandingkan pada tahun 2019, total kebakaran berjumlah 387 kasus maka terjadi penurunan sebesar 256 kasus serta total penyelesaian perkara tahun 2019 mencapai 93 persen sedangkan tahun 2020 sebesar 85 persen Pihak berwajib juga berhasil mengamankan 141 tersangka kebakaran hutan dan lahan Kini para pelaku diproses oleh pihak kepolisian Demikian Baris Krim Today pada siang hari ini tetap memakai masker dan patuhi protokol kesehatan Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Chris Dianti Aramba pamit undur diri Salam Tri Brata Terima kasih kerana menonton!